Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, Sumi dan juga pemirsa, berpada hari Senin kemarin, polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus keserasan yang terjadi di pondok modern dari Salam Kontor. Dua orang tersangka tersebut masing-masing berinisial M dan I, keduanya merupakan siswa selama enam pondok modern dari Salam Kontor yang saat ini juga resmi diseluarkan dari pesan tren. Dan penetapan tersangka ini tentu saja berdasarkan hasil penyidikan kepolisian dan juga beberapa alat sisi yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kedua orang tersangka tersebut diketahui telah melakukan penganiayaan terhadap tiga sorban yaitu asiklasnya yang satu diantaranya atas nama Albar Ahmad di akhirnya meninggal dunia. Namun tidak berhenti disitu saja, polisi masih akan terus melakukan penyelitikan berhadap tigaan kekerasan yang terjadi di pondok modern dari Salam Kontor. Ada beberapa hal yang nantinya yang menjadi atensi pihak kepolisian. Salah satunya adalah adanya tigaan rekayasa surat kematian yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit donsor. Membaringi jenazah Albar Ahmad yang dikirim ke Palembang beberapa waktu lalu. Itu bahwa keterangan dari surat tersebut menerangkan bahwa korban meninggal akibat sakit karena kelelahan mengikuti kegiatan pamuka dan bukan karena hal yang lain. Selain itu, polisi juga akan mendalami terkait pelaporan ataupun keterlambatan pelaporan pihak konsor dalam melapor kejadian kekerasan kepada pihak kepolisian. Nah, ini sudah ada 20 orang sakit yang diperiksa. Di mana pada awalnya ada 25 sakit, namun akhirnya polisi hanya memakai 20 orang sakit saja untuk mendalami sakit tersebut. PPPA dikabarkan sudah berkunjung ke Gontor bersama dirjen dan pejabat daerah setempat. Apa hasil dari pertemuan tersebut dengan para kiai Gontor? Ya, pada hari sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iskusi Ayu Gintang Karmawasi, telah berkunjung ke pondok modern dari Salam Gontor. Namun sayangnya saat pertemuan atau saat perlindungan tersebut, kami dari awak media dilarang untuk meliput di dalam lingkungan pesantren. Kami baru mendapatkan keterangan dan pernyataan dari Menteri P3A saat beliau sedang berada di Polres Ponorogo. Dan pada dasarnya, pondok konsor akhirnya mau berbenah setelah kasus ini. Bahkan pihak konsor menyatakan akan berkomitmen untuk membuat pesantren menjadi lembaga penyudukan yang ramah anak. Hal tersebut, sehingga satu hal yang positif mengingat pesantren menjadi lembaga penyudukan yang cukup banyak juga digemari masyarakat selain lembaga penyudukan formal lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pajar Wiharjo sudah melaporkan langsung dari Ponorogo Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.